STB Masa Etap dari Universitas Muhammadiyah Malang dimohon mempersiapkan diri di kursi periksaan paling depan yang sudah disediakan ya, dikursi saja sudah siap dari presentasinya 7 menit dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya yang terhubat kepada penjaman juri kepada penjaman yang seluruh peserta kami dari ini doa ini Universitas Muhammadiyah Malang nama saya Sustinta Yasa Pergiwi saya Pak Rasa Isla nama saya Biru Marisyah Rin jadi itu seseteng kita masuk ke presentasinya jadi latar belakang desain jembatan kami yaitu latar belakang dalam menentukan desain yaitu kita menginginkan inovasi baru untuk model jembatan yang kita harapkan terus kita juga berorientasi kepada efisiensi yang tinggi untuk jembatan itu sendiri dan dasar penentuan dari desain jembatan kami yaitu warat vertikal dan tipe jembatan ini pada desainnya sama dengan warat trust tapi bedanya dengan adanya batang vertikal yang ada pada strukturnya dan kemudian memiliki dasar yang sama bentuk yang sama yaitu segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi dan yang kemudian desain ini kita modifikasi sehingga bisa tercipta desain jembatan yang kita gunakan untuk penembahan ini selanjutnya dari sesuatu jembatan penambahan penahan di bagian samping rangka untuk menjaga tegung pada bagian kompresi dan motor deagresi kompresi yalah tekanan dan diperkuat dengan penambahan beresi pada bagian tertentu untuk menampak kekuatan dan kemuruan dan jembatan kami kemarin hanya membutuhkan 8 batang saja dan ini SAB-nya yang merah yang tekan yang hijau yang hijau tarik yang merah yang kuning tarik yang merah analisa diusakan saat terjadi keras atau batahan jembatan menggunakan berat jembatan 150 kg pada titik 6 cm ke arah kiri dari titik aks dengan berat jembatan yang kemarin kita jumpa adalah 27 gram batan batan-batan terjadi tempat-batan join antara gelakar atas dengan batang diagonal atas kemudian mengakibatkan gelakar bawah dan kegi jembatan crash atau matahan jadi analisa kerusakan dapat disemukan setelah terjadi crash diakibatkan oleh potongan kayu join antara gelakar atas dengan batang diagonal atas yang kurang presisi dan juga kurangnya pemberian limu antar semuanya ini adalah implementasi dari jembatan sentral jadi ini implementasi yang kita gunakan untuk desain jembatan kami yaitu digunakan untuk rel kereta api jadi begitu sekian presentasi dari kami apabila dapur terima kasih terima kasih pertanyaan saya yang di sudut yang bawah itu itu kan segitiga yang ini kan merah itu tarik atau tekan karena dibilang merah tekan boning tarik nah pertanyaan saya yang segitiga sudut tapi yang horizontal itu tekan atau tarik tekan tekan iya kami mencoba sahpennya di ruangnya begini ini maksud saya jangan ter kesima dengan hasil sahb hasil sahb itu kalau yang tadi Pak Tavio bilang gigu garbas in garbas hot nah ini yang kamu tadi bilang itu beban yang segitiga yang horizontalnya itu kamu bilang mantang tekan bisa dibuktikan manual manual itu lebih hebat daripada sahb jadi kita mencoba SAP nya itu cuma untuk mengetahui batangnya saja kalau untuk pengujiannya kita menggunakan tarik lain error dan tadi kamu dengar bangga sekali kalau yang merah itu tekan yang tunik itu tarik jadi saya mau saya yakin kamu mengertikan bagaimana manual yang horizontal ya kan karena ada tarik tapi kamu jawabannya tarik karena mungkin ini untuk goyang manual itu jauh lebih benar daripada SAP SAP itu itu tadi ego berbeskid sampah masuk sampah keluar dari itu gak tau yang mana masuk itu paman penimpin yang bergerak enggak tapi merah tapi secara itu juga yang begini yang terus berikutnya tadi sama seperti tadi kamu masukkan material properties atau default default yang bikin siapa SAP nya karena orang luar apa seperti tadi yang dari saya diajari kanting tapi hanya untuk mengetahui gaya bataknya saja apa kanting kanting oh saya kira kanting ya ya oh gitu loh gini kalau bikin final apa atau apa kamu harus membuktikan bahwa analisa strukturnya jangan asal untuk Tuhan jadi bener-bener dipakai cocok enggak 30 kilo jebolnya itu karena apa karena tadi baksanya atau apa segala macam itu tidak kuat tekan tidak kuat dari tadi tahu ini kira-kira outputnya karena tekan 50 kilo kalau terakhir terakhir itu gampang nah nilainya itu bukan karena beban bukan karena beban saja harus dibuktikan dengan analisa struktur pakai manual masalah saya bilang dari tadi kalau pakai manual itu bagus kalau pakai manual ada perhitungan itu ada tulisannya dari perhitungan perhitungan jadi artinya perhitungan itu harus cocok dengan hasilmu kalau hasilmu katakan nanti 100 tapi kalau analisa strukturnya ngawur tetap tidak bisa juara jadi antara analisa struktur dengan apa beri tangan manual pokoknya analisa struktur bersama bagai selanjutnya dengan hasil terus kira-kira sama itu itu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.